Pemirsa pendidikan menjadi faktor utama untuk mengembangkan potensi generasi muda. Namun ironisnya di negeri ini hal tersebut belum menjadi prioritas. Masih banyak sekolah yang jauh dari kata layak tersebar di pelosok tanah air. Ketibangan di dunia pendidikan menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas di negeri ini. Sekolah-sekolah yang bertaraf internasional hanya ada di kota-kota besar saja. Sementara di daerah pelosok nasibnya justru tak menentu. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar membuat kualitas pendidikan jauh dari kata layak. Generasi muda perlu punya motivasi untuk bangkit dan mau mengubah nasib. Sementara pemerintah punya peran membuat regulasi yang tepat untuk memperbaiki dunia pendidikan. Hal ini disampaikan CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo saat memberi motivasi kepada ribuan pelajar di Yayasan Anwarul Hidayah Pandeglang, Banten, Kamis Siang. HT mengajak mereka untuk tidak melihat keterbatasan sebagai batu sandungan. Melainkan menjadikannya dorongan untuk bangkit menatap masa depan. Kalau kita ingin maju kan generasi mudanya harus bisa membangun, harus berkualitas. Jadi tentunya pendidikan itu penting. Ya pendidikan itu penting tapi juga tidak hanya itu perlu peran pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga masyarakat di daerah tersebut bisa produktif, bisa terbangun dan mereka akan lebih cepat membangun daerahnya masing-masing. Di penghujung acara, HT juga berpesan agar generasi muda mau memberi kontribusi positif kepada daerahnya setelah berhasil nanti. Dengan begitu daerah bisa maju dan mengejar ketertinggalan dari kota-kota besar. Dari Pandeglang, Banten, tim meliputan MNC Media melaporkan.